Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Deva Siliana Welcome back to my channel in English Lessons This time I'd like to give you new lessons It's about 20 interrogative sentences Jadi ini adalah 20 pertanyaan Kalimat pertanyaan yang biasanya muncul Yang biasanya dipakai untuk yang umum lah ya Jadi 20 pertanyaan dan cara bertanya Yang paling umum menggunakan kata tanya ini Oke, let's check it out guys Hai guys, ketemu lagi Kita jumpa di video kali ini tentang 20 interrogative sentences Jadi ada 20 pertanyaan Kalimat pertanyaan Yang biasanya kita gunakan atau kita jumpai Nah, tanda-tanda itu pertanyaan itu apa? Ya ini tanda tanya pastinya Dan ini yang di depan ini adalah Eh, keliru nih Ini adalah Kata tanya Kata yang biasa gunakan untuk bertanya Yang ada di awal kalimat tanya tersebut Nah, kalau pertanyaannya pakai Whose Whose book did you bring me? Eh, buku siapa yang kamu bawakan ke aku? Itu buku siapa? Whose book did you bring me? Nah, did ini menanjakan lampau Berarti dia itu membawakan bukunya siapa? Kemarin Misalkan terjadinya Whose book did you bring me yesterday? Buku siapa yang kamu bawa ke aku itu kemarin itu? Terus Kalau whose ini Buku siapa? Milik Milik siapa? Nah, kalau disini Setelah whose ini book Berarti buku siapa? Kalau disini kata bendanya adalah Cat Whose cat? Kucing? Siapa? Whose car? Mobil siapa? Jadi, kepemilikannya Terus yang kedua When are the best days to go to the mall? Jadi, kapan hari terbaik untuk pergi ke mall? Perasaan kalau pergi ke mall itu semua hari baik Kalau kita punya uang ya Kalau mau ke mall, yang penting dompet penuh Itu hari terbaik Jadi, when itu menanyakan tentang kapan When are the best days to go to the mall? Jadi, kapan hari terbaik? Kenapa disini pakai R? Karena disini tidak menjelaskan tentang kata kerja Makanya Hari Hari itu kan bukan kata kerja Jadi, when are the best days? Kapan hari-hari terbaik untuk pergi ke Terbaik Pergi ke mall? Nah, baru disini Kenapa? Karena disini kata kerja Ini langsung to To go to double To-nya ini yang berarti Hari terbaik ke mall Ini memang rumus ya To go Setelahnya juga to ini menunjukkan ke tempat ini Kalau ini menunjukkan ke kata kerjanya When are the best days to go to the mall? Kalau yang nomor 3 What? Apa? What kind of music? Musik macam apa? Musiknya itu musik yang gimana sih? Mujik Mujik Sampai Mujik Musik Macam apa yang kamu inginkan Untuk berdansa itu Untuk ngedance Untuk menari Ya, kalau ngedance-nya Ngedance-nya kayak Apa ya Yang cepat gitu Kayak 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 Dancenya lebih Energic gitu ya Musiknya harus lebih energic juga Gitu What kind of music do you want to dance to? Jadi musik yang kayak gimana sih? Musik yang semacam apa Yang kamu inginkan untuk ngedance Ini artinya Apa? How many? Oh ini harusnya ada S ya Disini Kenapa? Karena how many topics Topic Berapa topic Berapa banyak topic Karena ada kata banyak Berapa banyak How many itu berapa banyak? Nah Kalau how much itu juga berapa banyak Tapi how much How much itu berapa banyak Berapa banyak yang tidak bisa dihitung Berapa banyak rambut yang kamu punya Bisa menghitung rambut? How much hair do you have? Haa Bisa menghitung rambut kah? Kalau How much sugar Bisa menghitung gula Yang bisa dihitung adalah Satu sendok Setengah sendok Half spoon Yang bisa dihitung adalah itu How much money? Berarti uang itu juga Tidak bisa dihitung Kenapa? Karena uang yang dihitung adalah Satuannya Jadi How many tidak bisa dipakai Untuk uang juga How many money? Bukan Ini yang bisa dihitung How many students in this class? Berapa siswa di kelas? Tidak mungkin dong Di kelas itu Siswanya tidak bisa dihitung Pastinya bisa dihitung Karena Kalau di Indonesia Siswanya kan Pastinya Maksimum 33 How many students in this class? Berapa banyak siswa yang ada di kelas ini? Kalau ini How many topics? Berapa topik yang kamu inginkan Untuk belajar hari ini? How many topics do you want to study today? Yang kamu mau pelajari hari ini itu berapa topik? Misalkan Pelajarannya ada 5 Mungkin ya Bapak ibu guru menerangkan 5 topik Number 5 What kind of music do you like? Kayak ini tadi What kind of music? Ini juga what kind of music Cuman Kalau ini yang kamu inginkan Untuk berdansa Oh sorry menari Yang ini Musik yang semacam apa yang kamu suka? What kind of music? Musik macam apa? Kalau bahasa Inggris itu dia dari belakang ya Musik macam apa? Yang kamu suka? I like pop music Saya suka musik pop Atau I like rock music Rock rock Bukan rock yang dipakai itu ya Rock Musik rock Yeah Rock music Number 6 Did we make a cake for you? Nah kalau did Itu kan kata kerja bantu Bukan tipe-tipe what, how, what, what ini ya Did itu adalah dipakai untuk lampau Menanyakan sesuatu yang lampau Kemarin, 2 hari yang lalu Terus 5 jam yang lalu Did we make a cake for you? Apakah? Nah disini yang berarti apakah Kayak yang di depannya ada do Disini juga menanyakan apakah Itu adalah auxiliary verb Oke Nah Did we make a cake for you? Apakah kita membuatkan Sebuah kue? Atau Apakah kita membuatkan kamu kue? Apakah kita Membuatkan kamu kue semalam Misalnya Paginya ngomongin gitu Yes Jawabannya antara yes sama no Yes We did No, we didn't Jawabannya itu ya Did you take your vitamin this morning? Apakah kamu Mengambil vitaminmu pagi ini? Mengambil vitaminmu Dalam artian Kamu minum obat enggak? Minum vitamin enggak itu ya Oke lanjut Ke halaman selanjutnya Next page Nah ini Number 8 What do you think about this subject? What do you think? Ini biasanya menanyakan tentang Tak akan ada think Berarti menanyakan tentang pendapat What do you think about this subject? Menurutmu Gimana tentang subject ini? Kalau sudah gandengan seperti ini Apa yang kamu pikirkan tentang Nah berarti kan menanyakan pendapat What do you think? Menurutmu Gimana sih Pelajaran ini? What do you think? Kalau yang ini Ini menanyakan pendapat ya Kalau yang ini How many movies Sama kayak tadi How many itu berapa banyak? Movies itu adalah Film kayak gitu Movie How many movies did you watch this month? Misalkan kamu itu Mania nonton film di bioskop Jadi kamu beli tiket itu Sebanyak mungkin Sama teman-temanmu Satu minggu Tiga kali Misalkan Jadi How many movies did you watch this month? Berapa banyak film yang Sudah Yang kamu tonton Ini kan lampau How many movies did you watch this month? Jadi ini misalkan tanggal 30 Temanmu tanya Akhir bulan kan How many movies did you watch this month? Berapa film Yang kamu tonton bulan ini? Nah Terus Yang ini How far? How far? Bukan bagaimana jauh Berapa jauh? Seberapa jauh? Jadi How far? Itu menanyakan Seberapa jauh? How far is it Between the school and the house? Berapa jauh antara? Nah antara itu kan dipakai Untuk memisahkan Dua Jadi diantara dua benda Atau dua sesuatu hal How far? Seberapa jauh sih Antara rumah dan Eh antara sekolah dan rumah Atau disini bisa Between your house and your school Seberapa jauh Antara rumahmu dan sekolahmu? Kalau yang ini Should Itu modal Kalau diletakkan di depan Berarti Should I call or email you? Haruskah? Ini haruskah ya Haruskah saya telpon Atau kasih email kamu? Kalau yang ini Dua belas Twelve Why? Kenapa? Mengapa? Why are you so scared of me? Scared of me? Kenapa sih kamu itu takut banget sama aku? Why are you so scared of me? Karena Kamu itu menakutkan You really so scared of me? I don't know why Saya gak tau kenapa But I feel scared of you Tapi saya takut sama kamu Number thirteen Who? Ini menanyakan Siapa? Who fixed The computer The computer Who fixed Double banget Who fixed the computer Siapa sih Yang memperbaiki komputer itu? Misalkan disini Kalau tanya siapa ya Jawabannya misalkan Reno Reno Fix the computer Fixes Karena ini adalah present time Fixes the computer How many time do you smoke? Berapa banyak Ah, berapa kali How many kan berapa banyak Kalau ditambahi time berarti berapa kali Berapa kali kamu merokok? Hayo Berapa kali kamu merokok? Padahal merokok itu dilarang Gak boleh ya Merokok How many time do you smoke? Gak baik untuk kesehatan Berapa kali kamu merokok? In a day I smoke in a day Ten times Saya merokok Sehari Sepuluh kali Wah, itu merokok Atau makan How many times do you How many times Do you Times ini Kayak ada S-nya How many times do you smoke? Who knows? Itu siapa? Know Itu tau Siapa tau? Siapa yang tau? Who knows the answer of this question? Siapa sih yang tau jawaban dari pertanyaan ini? The answer of this question Pertanyaan ini Siapa sih yang tau jawaban dari pertanyaan ini? Misalkan lagi ujian Tinggal nomor 5 doang Gak bisa jawab Terus kamu bilang sama temenmu Who knows the answer of this question? Siapa yang tau jawaban dari pertanyaan ini? Aku nyonto Iya Oke lanjut Ke yang terakhir Halaman terakhir Number 16 Whom did you see yesterday? Whom Kamu kemarin itu Lihat siapa? Jadi Who Who's Whom Itu lebih ke siapa Tapi beda Whom did you see yesterday? Kamu lihat siapa kemarin? Number 17 Why are you not interested? Are Gandeng verb 3 Jadi artinya Ter Kenapa kamu tidak tertarik? Because you are not interested You are not interested Interesting You are not You don't Make me interest you Because It's Annoying It's Nothing Why are you not interested In this word? Because In this Because this job is very Hard Because this job is very Bad Kenapa kamu tidak tertarik pada pekerjaan ini? Karena pekerjaan ini adalah Blah 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 Why itu Kenapa Mengapa ya? Who spends? Nah Celana siapa ini? Whose pants are these? Memakai R Karena disini ada S Berarti banyak ya Kalau this itu kan Gandengnya These are My pants These are My pants Ini adalah Telana saya Terus ini Why didn't you go to school? Why didn't Ini kan Didn't Lampau Did Lampau Ada not Berarti Kenapa kamu tidak pergi ke sekolah? Berarti yang diomongin adalah kemarin Dua hari yang lalu Yang pokoknya masa lalu Nah kamu hari ini datang ke sekolah Ditanya sama bapak ibu guru Why didn't you go to school yesterday? Kenapa kamu tidak ke sekolah kemarin? I Slept Saya tidur Number twenty Where will you go? Kemana? Kemana kamu akan pergi? Where will you go? I will go to traditional market I will go to school I will go to airport Saya mau ke sekolah Saya mau ke bendera Ini akan Nah itu dia Tentang pertanyaan umum Yang biasa dipakai dalam bertanya Tentang menggunakan kata-kata pertanyaan yang ada di PAN ini Oke semoga bermanfaat Yeah What What are you doing? Lagi ngapain? How are you? When will you come to my house? Jadi mau ke rumahku kapan nih? Itu adalah kata-kata yang tadi kita pelajari So Semoga bermanfaat Don't forget to Share, comment, like, and subscribe my video Semoga saya bisa memberikan Apa ya Sedikit Yang saya ketahui dan bermanfaat Bagi saya ataupun kalian Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye